Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat kali ini kita akan berbagi video kepada teman-teman semua yaitu untuk mereview sebuah perangkat hidrolik seperti ini ini adalah kontrol valve yang lajim atau biasa dipakai untuk rangkaian hidrolik ya atau lebih tepatnya untuk mendukung sebuah perangkat hidrolik silinder ya silinder hidrolik karena kalau kita tahu begitu silinder atau aktuator itu dipungsikan bahwa salah satu alat yang berfungsi untuk meng-counter atau menahan beban hidrolik itu adalah alat seperti ini teman-teman bahkan alat-alat hidrolik jack lainnya seperti dongkrak hidrolik, hand pump hidrolik pasti punya aplikasi kontrol valve yang seperti ini ya walau memang dalam bentuk pengaplikasi yang berbeda ya seperti misalnya dongkrak hidrolik memiliki katup yang sama fungsinya seperti katup yang ada di kontrol valve ini ya yaitu sama-sama meng-counter rod silinder yang telah disambungkan ke beban hidrolik itu sendiri di dongkrak hidrolik atau di hand pump hidrolik biasanya telah terpasang atau built-in bentuk daripada aplikasi kontrol valve itu ya yaitu dalam bentuk gotri atau pelor ya nah seperti ini coba kita lihat dulu ya pengaplikasian daripada perangkat ini di sebuah instalasi power pack ataupun instalasi hidrolik ya ataupun di instalasi sebuah silinder hidrolik seperti ini ya nah ini kita lihat sebuah silinder hidrolik yang telah terpasang dengan sebuah kontrol valve atau operated check valve yang kita sebutkan tadi ya kurang lebih seperti ini pemakaiannya atau pemasangannya di sebuah silinder hidrolik ya nah teman-teman kalau kita lihat beberapa peralatan hidrolik seperti berikut ini kita akan lihat coba beberapa alat seperti ini nah ini adalah beberapa contoh pengaplikasian silinder hidrolik untuk beberapa peralatan hidrolik yang memang pasti menggunakan perangkat hidrolik yang akan kita bahas disini ini yaitu kontrol valve hidrolik atau pilot operated check valve walaupun dengan kapasitas dan dimensi yang berbeda-beda ya ataupun juga posisi penginstalasian yang berbeda-beda di tiap-tiap rangkaian atau instalasi power hidrolik teman-teman secara fungsi ada juga kontrol valve seperti ini yang fungsinya hanya untuk single control ya yaitu untuk fungsi silinder single acting ya kita bisa lihat gambarnya seperti ini perbedaannya dengan yang double kita bisa lihat bahwa yang single ini hanya memiliki satu katup saja itu bisa kita lihat di flow-nya ya lubang flow-nya kalau yang single ini ada tiga lubang flow disini yaitu V1, C1 dan flow pilotnya ya dan kontrol valve seperti ini yang single seperti ini umumnya digunakan untuk silinder yang single acting ya nah teman-teman kita kembali ke topik awal yaitu untuk mereview kontrol valve tadi yaitu pilot operated check valve yang double ya dimana fokus kita akan menjelaskan prinsip kerja daripada kontrol valve ini secara sederhana ya nah ini bisa kita lihat gambar seperti ini nah disini kita lihat ada dua gambar ya teman-teman gambar yang di atas ini adalah gambar kontrol valve-nya sendiri nah sedangkan yang di bawah adalah diagramnya nah mungkin dengan seperti ini kita bisa menjelaskan secara sederhana ya kita lihat ada di gambar kontrol valve ini ada 4 lubang ya untuk double valve ya double cut up ya dan yang di atas sebelah kiri ini dijelaskan di diagram ini adalah V1 dan yang sebelah kanan adalah V2 sedangkan yang di bagian sisi sebelah kiri yang ada nepelnya ini ini adalah C1 atau counter 1 sedangkan yang sebelah kanan ini adalah C2 atau counter 2 nah ini bisa nanti kita jelaskan kita perbesar dulu gambarnya nah untuk yang V1 ini itu adalah sumber aliran oli atau tekanan dari pompa nah disini makanya disimbolkan V1 atau valve ya biasanya kita bisa lihat rangkaian power hydraulic menggunakan valve seperti ini ya biasanya ini adalah salah satu contoh directional valve yang sering dipasang atau dipakai untuk kontrol pada sebuah rangkaian instalasi power hydraulic ya yang terpasang atau terhubung ke kontrol valve yang kita bahas pada video ini ya nah kembali ke diagram ini untuk menjelaskan prinsip kerja daripada kontrol valve ini disini kita lihat V1 atau valve 1 seperti yang kita tunjukkan tadi gambar directional valve nya ya ketika fluida atau oli bertekanan diarahkan ke V1 maka katup yang ada di V1 akan membuka dan akan mengalir atau menekan ke C1 yaitu adalah silinder atau aktuator sehingga rod piston silinder tersebut akan terangkat atau terdorong dan ketika aliran oli kita hentikan atau directional valve nya kita netralkan atau nolkan maka tekanan dari aktuator atau silinder tersebut akan mendorong katupnya sehingga katupnya akan menutup nah disinilah salah satu fungsi utama daripada kontrol valve ini ya untuk menahan beban dengan memfungsikan katup yang ditunjukkan di V1 atau C1 tadi nah disisi lain ketika fluida atau aliran oli dialirkan ke C1 maka fluida yang ada di C2 akan kembali ke V2 dan diteruskan ke reservoir atau tanki oli nya ya katup yang ada di C2 membuka setelah ada dorongan dari V1 ya di saat fluida dialirkan ke C1 tadi nah seperti itulah prinsip kerja daripada katup yang ada di kontrol valve ini yang berfungsi untuk menaikkan atau mendorong aktuator yang ada di C1 serta mengkonter atau menahan silinder tersebut nah prinsip kerja yang sama juga akan terjadi ketika kita ingin mengembalikan atau mendorong kembali aktuator ataupun silinder yang telah kita operasikan tadi yaitu oli bertekanan atau fluida bertekanan akan dialirkan ke V2 sehingga akan mendorong atau menarik aktuator atau silinder yang dialirkan ke C2 sehingga pada saat yang sama juga fluida yang ada di C1 akan kembali melalui katup ke arah reservoir atau P1 karena katup C1 yang telah terbuka disebabkan dorongan dari fluida yang terhubung juga ke V2 ya nah seperti itu teman-teman prinsip kerja daripada kontrol valve ini untuk mengoperasikan atau untuk menaikkan dan menurunkan sebuah silinder hidrolik yang terhubung ke rangkaian hidrolik yang bisa kami jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya atau mungkin kita coba bisa melihat aktuator ataupun kontrol valve ini setelah kita hubungkan dengan sebuah alat pompa ya seperti ini nah ini dia kontrol valve ini akan kita sambungkan ke salah satu pompa manual ya untuk menguji atau melihat apakah katupnya bisa berfungsi kita sambungkan ke V1 dan kita akan berikan tekanan atau alirkan fluida ke C1 kita pompakan apakah dia bisa mengalir kita lihat nah kita coba pompa dulu ini kita masukkan ke V1 ya nah disini mengalir ke C1 akan mendorong silinder yang telah kita sambungkan nanti ke sini ya ke bagian extend flow silindernya ya itu dia alirannya nah kita akan menguji katup ini apakah menutup maka akan kita coba dulu memberikan tekanan ya sama halnya seperti tekanan dari silinder ya kita akan memberikan tekanan dari pompa ke C1 seperti ini disini apakah katupnya menutup ya kalau katupnya menutup dia sama saja mengkonter silinder yang telah dinaikkan tadi ya kita uji aja seperti ini kita berikan tekanan melalui pompa nah kita pompa seperti ini nah dia sepertinya ya menahan ya sehingga oli tidak akan mengalir kemana-mana dan ke sini tidak mengalir sehingga terkonter atau tertahan silinder yang telah tersambung tadi ya nah ini dia cukup bagus valve-nya atau katupnya kemudian kita akan mencoba ke bagian retract flow silindernya ya kita akan menyambungkan dulu ke valve 2 kita akan menghubungkan pompa ini ke valve 2 dan akan melakukan action untuk retract flow silindernya ya ya kita putar seperti ini ini kita sambungkan C2 ini kita sambungkan ke bagian retract flow silindernya untuk menurunkan silinder yang telah kita naikkan tadi nah kita coba pompakan apakah dia katupnya berfungsi untuk membuka ini dia sudah tersambung ke bagian retract flow pada saat yang sama ketika kita pompakan oli ke retract flow ini maka disini juga akan membuka C1 ini untuk mengalirkan oli yang ada di C1 ke bagian reservoir atau V1 yang tadi demikian seterusnya teman-teman prinsip kerja dari kedua katup yang ada di kontrol valve ini ataupun prinsip kerja dari sebuah pilot operated check valve yang akan dihubungkan ke sebuah aktuator ataupun silinder hidrolik oke teman-teman demikianlah video kami kali ini semoga bermanfaat apabila teman-teman ingin merangkai sebuah peralatan hidrolik terutama aktuator hidrolik atau silinder hidrolik ini adalah salah satu alat yang mutlak digunakan oke sekali lagi semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda terima kasih selamat menikmati